Intro Warga Kelurahan Patihan Kecamatan Mangu Harjo, Kota Madiun, Jawa Timur dikejutkan penemuan sesosok payat mengambang di aliran sungai Bengawan Madiun. Korban ditemukan tertelunggup masih mengenakan pakaian. Mendapat laporan, tim BBBD Kota Madiun langsung melakukan evakuasi korban menggunakan kantong jenasa. Di bantu anggota TNI Polri, korban diangkat ke atas untuk diangkut ke mobil jenasa. Guna penyelidikan lebih lanjut, korban dibawa ke instalasi kendokteran forensik RSUD Sudono untuk dilakukan identifikasi oleh tim Inavis Polres Madiun Kota. Laporan yang kita terima ke Marko BBBD ditemukan jenasa yang mengambang sekitar pukul 8 kurang 15, 7.45. Informasi dari warga, jenasa tersebut ditemukan sekitar pukul 7 lebih, 7.15an. Kita langsung bergerak satu tim untuk melakukan evakuasi, dan alhamdulillah jenasa sudah sedikit terpenggirkan karena harus. Itu posisinya mengambang atau tidak? Posisinya sudah mengambang. Kondisi jenasa sudah mulai memburu kemungkinan dari tadi malam. Jenis kelamin yang apa? Jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki-laki. Kalau perkiraan usianya berapa? Kita belum tahu mas, karena kita nggak melihat. Sekitar 50 ke atas, sekitar 5-5 dari posisi postur rambut, kemungkinan besar bisa di atas 50 tahun. Kalau warga sekitar nggak mengenali ya? Kemungkinan belum, karena memang kita belum buka wajah atau apapun, karena kita mungkin untuk menjaga privasi ya, kita langsung masukkan kantong mayat, kita langsung dibawa ke RSUD Dr. Sudono. Timi Nafis pun akan ke sana langsung untuk ikuti identifikasi. Bagi masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya, dapat menghubungi Polsek Manguharjo atau Polres Madiun Kota. Kasus penemuan mayat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Madiun Tim Liputan, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.